Puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini. Terima kasih banyak untuk Edenway Media Ministry yang selalu giat untuk memberikan kita waktu untuk berbagi. Terlebih pada situasi sedikit penutupan sejarah dunia. Dan terima kasih banyak untuk talenta yang Tuhan sudah berikan kepada hamba Tuhan, Bapak Simpson Pangaribuan ya. Terima kasih banyak, saya dengarnya itu terasa sudah dekat dengan Tuhan. Dan kita patut bersyukur, apapun talenta kita, mari kita bagikan untuk memberikan semangat karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada saat ini. Saya lihat salah satunya ini ada Dr. Yodi Kehirupan Spesialis Bedat. Terima kasih dok untuk waktu yang telah diluangkan bersama keluarga sekalian. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan mulai. Saya izin untuk membagikan PowerPoint. Sudah bisa terlihat ya? Oke, baik. Melihat situasi sekarang ini, lagi dalam baru selesai puasa ya. Sahabat-sahabat kita, keluarga kita, umat muslim. Nah, untuk itu saya akan mengangkat satu tema tentang ini, makanan dan minuman di akhir saman yang ada hubungannya yaitu manfaat puasa. Untuk itu sebelum kita memulaikan, sekali lagi mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih sayangmu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, biarlah roh kudusmu menjadi bagian kami, tercura di tengah-tengah kami, agar supaya kami bisa membahas pelajaran saat ini sesuai dengan kendak Tuhan. Baik yang mendengar, baik hambamu yang sementara berbicara, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Kita membahas tentang manfaat puasa. Tetapi seperti biasa, saya mau sampaikan kepada kita semua, Bahwa, seperti biasa ya, waspadalah bagaimana kamu menempatkan dirimu menentang pekerjaan reformasi kesehatan. Kita harus waspada, jangan sampai kedapatan kita pada bagian yang menentang pekerjaan reformasi kesehatan. Karena pekerjaan ini akan maju, Karena pekerjaan ini adalah sarana Allah. Ini adalah sarana Allah. Untuk mengurangi penderitaan di dunia kita ini. Dan memurnikan umatnya. Umatnya siapa? Saya dan saudara semua ya. Dan berhati-hatilah dengan sikap kita. Jangan sampai kita kedapatan mendatangkan perpecahan. Saudaraku, sekalipun kita gagal membawa berkat ke dalam kehidupan kita dan keluarga kita, Dengan mengikuti prinsip reformasi kesehatan, Janganlah membahayakan orang lain dengan menolak terang yang diberikan Allah dalam hal ini. Jadi ada poin di sini, Jangan kita menjadi kaum penentang, Kaum yang memecah belah. Kalau kita kurang pahami tentang reformasi kesehatan, Kalau kita merasa belum cocok dengan apa yang kita lakukan, Jangan kita ada di kaum ini. Biarlah kita berdiam diri, Sambil mendengar, berdoa sama Tuhan, Supaya Tuhan memberikan petunjuk untuk reformasi kesehatan yang tepat untuk kita. Karena ini adalah sarana Allah. Kemudian yang kedua, Yang saya mau sampaikan adalah, Dalam mempelajari akan reformasi kesehatan, Ada tiga prinsip dasar. Pertama, reformasi makanan harus dilakukan secara bertahap. Harus dilakukan bertahap, jangan langsung terjun bebas. Salah satu yang kita akan bahas tentang manfaat puasa, Begitu pula kita puasa, harus juga bertahap. Jangan langsung loncat puasa sekian dan bagaimana. Nanti kita pelajari. Yang kedua, harus menarik garis, Kita tidak harus menarik garis tertentu, Sebagai patokan dalam hal makanan. Tetapi, kita harus mengingat, Harus benar-benar serius, Bahwa makanan, Kita harus kembali kepada makanan pencipta yang Tuhan sudah berikan. Yang ketiga, Saya tidak membuat diri saya sebagai tolak ukur bagi orang lain. Jadi, mungkin saya menjalankan reformasi kesehatan, Mungkin saya agak kurang dengan saudara. Atau sebaliknya, saudara agak kurang dengan saya. Tapi jangan menjadi tolak ukur. Tetapi kalau mau berusaha, Mari lakukanlah sampai pada puncaknya, Di mana kita bisa melakukan reformasi kesehatan, Reformasi makanan, dan reformasi yang lain. Seperti biasa, ingat baik-baik. Penyakit adalah karena pelanggaran terhadap hukum kesehatan. Jadi, apapun kita kena sakit, Apapun itu, ingat. Kita sementara melanggar hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu ada delapan. Melanggar reformasi makanan, Reformasi udara, Reformasi olahraga, Reformasi pikiran, Reformasi air minum, Reformasi apa lagi. Dan lain-lain ya. Itulah yang kita sebut dengan New Star. New Star. Oke. Kemudian berikut, Setiap kelalaian, Atau tindakan sembrono, Atau penyalahgunan mekanisme ala yang ajaib itu, Adalah pelanggaran hukum ala. Kita harus menghargai Aturan kesehatan. Nah, itulah sebabnya. Adalah dosa Apabila melanggar aturan-aturan kesehatan. Sama halnya Dengan dosa Melanggar sepuluh hukum. Wow. Jadi sudah lebih jelas ya. Baku adalah dosa Apabila melanggar Aturan-aturan kesehatan. Sama halnya dengan dosa Melanggar sepuluh hukum. Kedua-duanya Sama-sama melanggar hukum ala. Ya, jadi Sudah tarik Garis bawahnya tadi ya. Baku adalah dosa Penyakit Karena pelanggaran hukum kesehatan. Nah, pelanggaran hukum kesehatan Kalau melanggar hukum kesehatan Sama melanggar dengan hukum Sepuluh hukum. Sepuluh hukum. Nah, adalah dosa Apabila melanggar aturan kesehatan Sama dengan melanggar sepuluh hukum. Karena kedua-duanya Melanggar hukum ala. Jadi, jangan kita Anggap enteng Anggap reme tentang kesehatan. Itulah sebabnya Kalau kita mendapat penyakit Itu adalah upah Dari Pelanggaran kita Terhadap hukum kesehatan. Untuk supaya kita apa? Reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan adalah New Star Ditambah dengan sadar Bertobat Tidak buat lagi. Jadi, Terapkan New Star Nutrisi yang baik Reformasi makanan Sekarang kita akan bahas Tentang reformasi makanan Lebih khusus kepada Manfaat puasa. Kemudian, Reformasi Olahraga Reformasi air Reformasi sinar matahari Reformasi Udara Dan kepada Tuhan Ya Tapi, Kita harus sadar Kemudian kita bertobat Dan kita jangan buat lagi Ya Berdoa sama Tuhan Selagi masih diberikan kesempatan Nah, Untuk itulah saya mau Memberikan satu Kutipan Yang terdapat dalam Buku Peristiwa Akhir Saman Nah, ini Kita baca bersama-sama ya Dalam hati saja Di tempat masing-masing Gegelojohan Dan tidak bertarak Terletak pada dasar Kebijatan moral Yang besar di dunia ini Nah, setan menyadari Hal ini Dan dia selalu Menggoda Laki-laki Dan perempuan Untuk Memanjakan Selera Dan Mengorbankan Kesehatan Atau Bahkan Nyawanya sendiri Ah Luar biasa ya Setan sadari ini Kemudian dia goda Dia goda Saudara dan saya Dan penggodaan pertama Hal selera Terjadi Pertama Adalah Saat Adam dan Hawa Lihat Makan Minum Berpakaian Dijadikan Tujuan hidup Di dunia ini Begitulah Keadaan Manusia sebelum Airbah Kebiasaan Suka Menghaburkan Ini Adalah Bukti nyata Dari Penutupan Sejarah Dunia Yang segera Akan terjadi Wah Ini luar biasa Ini dikutip Pada waktu 1875 Tapi kita Sekarang Sudah berada Pada Sejarah Penutupan Sementara Dunia ini Sementara Akan terjadi Penutupan Kita Mengetahui Bahwa Tuhan Akan datang Segera Dunia ini Semakin Mirip Dengan Keadaan Pada Zaman Pemanjaan Diri Makin Menghebat Makan Minum Kian Menjadi Jadi Kemudian Manusia Meregup Minuman Yang mengandung Racun Sehingga Membuat Mereka Jadi Gila Jadi Memang Soal Makan Dan Minum Ini Akan Lebih Menjadi Masalah Besar Sama Halnya Pada Zaman Nuh Begitu Kelak Pada Saat Kedatangan Anak Manusia Dan Itu Ada Di Masa Kita Sekarang Ini Coba Kita Lihat Makan Dan Minum Menjadi Tujuan Utama Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Kemudian Dalam Buku Yang Sama Mengatakan Masa Kesusahan Persis Di Depan Kita Dan Kebutuhan Mendesak Akan Memaksa Umat Allah Supaya Menyangkal Diri Dan Hanya Makan Untuk Sekadar Bisa Hidup Wah Kita Tahu Ini Kita Sudah Dengar Pembahasan Pembahasan Sebelumnya Jadi Ini Adalah Masa Kesusahan Yang Besar Setelah Masa Kesusahan Kecil Masa Kesusahan Besar Dimana Masa Perintah Pembunuhan Maka Kita Akan Lari Lari Disitu Allah Menyiapkan Kepada Kita Makanan Ini Masa Setelah Larangan Menjual Dan Membeli Tetapi Masa Ini Sudah Dikatakan Suatu Kebutuhan Mendesak Akan Memaksa Umat Allah Saya Dan Saudara Pada Masa Itu Supaya Menyangkal Diri Dan Hanya Makan Untuk Sekadar Hidup Wah Hanya Cuma Sekadar Hidup Saudara Bukan Makan Bukan Hidup Untuk Makan Makan Tetapi Makan Untuk Hidup Kita Lanjut Di dalam Buku Membina Pola Makan Dan Diet Mengatakan Ini Saudara Puasa Yang Benar Yang Dianjurkan Kesemua Orang Iyalah Menjauhkan Diri Dari Setiap Menjauhkan Diri Dari Setiap Makanan Yang Merangsang Dan Menggunakan Makanan Sederhana Bukan Cuma Sederhana Yang Menyihatkan Dengan Cara Yang Teratur Kita Sudah Bahas Episode Kemarin Minggu Lalu Saya Sudah Membahas Dalam Topik Makanan Dan Minuman Akhir Saman Bagian Dua Yaitu Vegetarian Kok Sakit Itu Ada Bisa Dilihat Di Apa Situs Dari Di Facebook Di Echers Oleh Edenway Media Ministry Jadi Bukan Cuma Makanan Yang Merangsang Menggunakan Makanan Sederhana Bukan Cuma Makanan Sederhana Tapi Menyehatkan Dengan Cara Yang Sederhana Pula Dengan Cara Yang Teratur Jangan Makanan Sederhana Tapi Kalau Makannya Tidak Teratur Itu Salah Ya Itu Makanan Yang Telah Dilimpahkan Allah Kepada Kita Manusia Jangan Banyak Memikirkan Tentang Apa Yang Akan Dimakan Dan Diminum Dari Bahan Yang Untuk Sementara Saja Tetapi Biarlah Kita Memikirkan Lebih Banyak Tentang Makanan Yang Berasal Dari Sorga Yang Akan Mengatur Dan Memberi Tenaga Kepada Seluruh Pengalaman Keagamaan Ini Makanan Yang Puasa Yang Benar Nah Ini Ini Makanan Yang Tadi Sederhana Yang Tuhan Sudah Ciptakan Ini Makanan Pencipta Lihat Allah Ini Tidak Ingin Kita Semua Kehilangan Sumber Makanan Allah Membawa Kita Kembali Kepada Makanan Yang Original Makanan Yang Asli Yang Pernah Diberikan Kepada Manusia Makanan Itu Terdiri Dari Bahan Makan Yang Disediakan Sendiri Bahan Makan Yang Digunakan Itu Adalah Ini Biji Bijian Eh Sorry Buah-buahan Biji Bijian Kacang-kacangan Termasuk Juga Akar-akaran Kemudian Biji-bijian Buah-buahan Kacang-kacangan Dan sayuran Adalah Makanan Yang Dipilih Pencipta Bagi Kita Ini Saudara Ada Empat Plus Satu Lima Biji-bijian Kacang-kacangan Buah-buahan Sayur-sayuran Plus Satu Akar-akaran Ini Akar-akaran Ini Sebagai Obat Jangan Jadikan Makanan Yang Makanan Yang Apa Makanan Pokok Makanan Harian Kecuali Akar-akaran Yang Seperti Umbi-umbian Tapi Kalau Akar-akaran Yang Seperti Kelompok Bawang Dan Sebagainya Itu Atau Rempah-rempah Itu Golongan Makanan Yang Hanya Jadikan Obat Makanan Ini Adalah Makanan Yang Paling Menyihatkan Yang Menunjang Pertumbuhan Kalau Disediakan Sekali Lagi Secara Sederhana Dan Alamiah Makan Teratur Harus Caranya Teratur Nah Kita Kembali Lagi Dalam Buku Membina Pola Makan Dan Diet Sekarang Dan Seterusnya Sampai Penutupan Sejarah Dunia Sampai Kedatangan Tuhan Umat Allah Harus Lebih Sungguh-sungguh Saya Dan Saudara Harus Lebih Sungguh-sungguh Lebih Siaga Harus Memang Benar-benar Siaga Tidak Tidak Bersandar Kepada Kebijaksanaan Sendiri Cuma Pakai Akal Kita Sendiri Tetapi Percaya Kepada Kebijaksanaan Pemimpin Kita Yang Agung Yaitu Yesus Kristus Kita Harus Menyisikan Beberapa Hari Untuk Berpuasa Dan Berdoa Catat Ini Baik-baik Kita Harus Menyisikan Beberapa Hari Untuk Berpuasa Dan Berdoa Nah Ini Catatan Tidak Dituntut Untuk Tidak Makan Sama Sekali Berarti Kalau Puasa Jangan Juga Kita Puasa Tidak Dituntut Untuk Tidak Makan Sama Sekali Tergantung Komitmen Kita Kalau Kita Berdoa Sama Tuhan Tuhan Saya Mau Berpuasa Tapi Tuhan Kalau Saya Kurang Mampu Saya Mau Komitmen 12 Jam Ini Saya Puasa Tapi Kalau Saya Mau Makan Makanan Yang Sederhana Saya Makan Buah Cuman Melepaskan Supaya Perut Saya Tidak Lemah Atau Saya Meminum Air Sebanyak Banyaknya Silahkan Karena Memang Ini Inilah Cara Berpuasa Yang Sesungguh Tetapi Kita Harus Memakan Makanan Sedikit Yang Sangat Sederhana Ingat Makanan Yang Sangat Sederhana Sekali Lagi Ini Waktu Puasa Harus Sangat Sederhana Waktu Kita Makan Makan Sederhana Tetapi Waktu Berpuasa Kalau Memang Kita Berkomitmen Kita Berkomitmen Sangat Sederhana Kalau Makan Sederhana Tapi Kalau Berpuasa Mau Makan Sangat Sederhana Bisa Kemudian Kita Lanjut Dalam Buku Yang Sama Semua Puasa Di Dunia Tidak Akan Menggantikan Keperjayaan Kepada Firman Tuhan Karena Dia Berkata Mintalah Maka Kamu Akan Menerimanya Nah Ini Ada Catatan Kita Tidak Diharuskan Berpuasa Selama Empat Puluh Hari Seperti Yang Yesus Lakukan Tuhan Sudah Menjalankan Puasa Itu Bagi Kita Di Padang Belantara Tidak Akan Ada Kebajikan Undengan Berpuasa Seperti Itu Tetapi Menjadi Suatu Hikmat Dalam Darah Kristus Mohon Yang Belum Dianmute Boleh Dianmute Dulu Ya Oke Kita Lanjut Kemudian Semangat Puasa Yang Benar Dan Doa Adalah Roh Yang Menyerahkan Pikiran Hati Dan Kehendak Kepada Allah Wah Ternyata Puasa Itu Adalah Untuk Kita Memang Benar Benar Berdoa Menyerahkan Pikiran Hati Dan Kehendak Kepada Allah Kita Harus Belajar Itu Itu Tujuan Sebenarnya Berpuasa Bukan Tujuan Untuk Tunjung Tunjuk Saya Ada Puasa Saya Ada Puasa Jangan Saudara Itu Puasa Yang Tidak Dikendaki Oleh Tuhan Lanjut Ini Ini Mau Masuk Dalam Sebuah Kasus Penyakit Ketidak Bertarakan Ketidak Bertarakan Ini berarti Makannya Makan Sembarang Makan Seenak Saja Begitu Sesuka hati Mau makan Jadi Hidup Untuk Makan Makan Lihat Di antara Jam Makan Itu Makan Between Males Wah Itu Dia Makan Terus Sedangkan Pelajaran Episode Minggu Lalu Sudah Saya Jelaskan Itu Paling Berbahaya Makan Di antara Jam Makan Itu Paling Berbahaya Dalam Kesehatan Yaitu Makan Di antara Jam Makan Tidak Ada Beraturan Contoh Pagi Makan Kemudian Siang Makan Tapi Di antara Jam Makan Ini Pagi Dan Siang Dua Jam Lagi Makan Satu Jam Lagi Makan Satu Jam Lagi Makan Walaupun Cuma Makan Buah Buahan Yang Disarankan Cuma Minum Air Putih Di antara Jam Makan Itu Paling Berbahaya Jadi Ketidak Bertarakan Dalam Hal Makan Sering Sering Makan Membawa Penyakit Mau Penyakit Apa Itu Silahkan Kita Pikirkan Baik Baik Yang Paling Diperlukan Alam Supaya Perut Dibebaskan Dari Beban Yang Tidak Perlu Yang Telah Ditimpahkan Pada Ingat Baik Baik Catat Dalam Banyak Kasus Penyakit Ini Saya Sudah Praktekan Baik Saya Pribadi Baik Keluarga Dan Baik Kepada Pasien Pasien Saya Dalam Banyak Kasus Tidak Semua Kasus Tapi Paling Banyak Banyak Kasus Obat Yang Paling Mujarab Paling Mujarab Berarti Obat Yang Paling Bagus Ialah Agar Pasien Berpuasa Satu Atau Dua Kali Makan Jadi Kita Sudah Dapat Dan Ini Saya Sudah Terapkan Pada Keluarga Saya Pribadi Dan Pada Pasien Dan Memang Benar Mujarab Walaupun Pertama Agak Sulit Mereka Lakukan Aduh Mau puas Saya Bilang Puasa Dulu Saya Paling Cocok Buasa Tiga Jam Dulu Kalau Saya Lihat Ini Puasa 6 Jam Setelah Itu Baru Makan Saya Langsung Bikin Begitu Mengapa Supaya Alat Pencernaan Yang Sudah Kerja Lembur Itu Mempunyai Waktu Untuk Istirahat Ternyata Alat Pencernaan Kita Harus Di Istirahatkan Kalau Dalam Banyak Kasus Penyakit Itu Masalah Alat Pencernaan Kita Makan Buah-buahan Selama Beberapa Hari Seringkali Membawa Pertolongan Kepada Pekerja Yang Memeras Otak Ini Hanya Tambahan Jadi Orang Yang Bekerja Di Kantor Yang Memeras Otak Bukan Otot Harus Lebih Banyak Makan Buah Jadi Saudara-saudara Semua Yang Di Sini Yang Ada Kerja Di Kantoran Kerja Yang Menguras Otak Berpikir Apa Semua Harus Jangan Makan Sering Jangan Makan Di Antara Jam Makannya Harus Sesuai Aturan Makan Dua Kali Sehari Lebih Baik Daripada Tiga Kali Sehari Kalau Mau Makan Tiga Kali Sampai Tiga Kali Sehari Ada Makanan Yang Ketiga Usahakan Makanan Itu Ringan Kalau Boleh Cuma Makan Buah Tapi Makanan Ringan Itu Makan Yang Ketiga Pada Malam Hari Jangan Makan Sayur Itu Sudah Dibahas Pada Episode Yang Sebelumnya Jadi Kalau Rindu Agak Kegantung Makanan Apa Buka Aja Di Nanti Moderator Pendeta Glen Rumalak Akan Kasih Di Kolom Chat Link Supaya Bisa Lihat Judulnya Makanan Dan Minuman Akis Saman Bagian Dua Kok Vegetarian Kok Sakit Disitu Dia punya Materi Ada Disana Acap Kali Setiap Kali Kalau Seorang Berpuasa Total Untuk Waktu Singkat Lalu Memakan Makan Sederhana Dengan Cara Yang Sederhana Pula Jadi Makan Sederhana Makanan Yang Sederhana Dengan Cara Sederhana Apa Maksudnya Itu Contoh Makan Makan Yang Nabati Tapi Dengan Sederhana Kalau Boleh Cuma Rebus Jangan Sudah Masak Lagi Dengan Olah-olahan Itu Dapat Menyebabkan Dapat Menyembuhkan Penyakit Secara Alamiah Wah Ini Obat Paling Mujarab Saudara Saya Sudah Saya Sudah Buat Ini Baik Di Keluarga Maupun Di Pasien Makanan Makanan Sederhana Selama Satu Coba Bikin Tantangan Di Keluarga Saudara Bikin Di Rumah Coba Ini Makanan Yang Sederhana Selama Satu Atau Dua Bulan Akan Satu Dua Bulan Makan Makan Sederhana Akan Meyakinkan Banyak Penderita Bahwa Jalan Penyangkalan Diri Adalah Jalan Kepada Kesehatan Wah Luar biasa Saudara Coba Saudara Tes Itu Di rumah Keluarga Atau Kepada Siapa Tes Saja Kita Lanjut Dalam Buku Yang Sama Dikatakan Gitu Ada Sebagian Yang Beroleh Lebih Banyak Keuntungan Dengan Tidak Makan Satu Atau Dua Hari Setiap Minggu Daripada Sejumlah Obat Atau Nasihat Pengobatan Ini Luar biasa Ini Memang Sudah Dinubuatkan Memang Makanan Cara Pola Dari Umat Tuhan Kita Bersyukur Kita Berada Pada Tempat Dimana Kita Mendapatkan Suatu Pelajaran Pelajaran Yang Luar Biasa Dimana Dengan Kita Beroleh Lebih Banyak Keuntungan Dengan Tidak Makan Satu Atau Dua Hari Setiap Minggu Daripada Sejumlah Obat Atau Nasihat Pengobatan Itulah Sebabnya Saya sudah Coba Dan Berhasil Saudara Tidak ada Satupun Yang saya Coba Itu Tidak Berhasil Belum Belum Ada Kasus Yang Saya Coba Itu Tidak Berhasil Berhasil Semua Berhasil Pertolongan Tuhan Dengan Cara Yang Tadi Saudara Nah Ini Berpuasa Sekali Seminggu Akan Membawa Keuntungan Yang Tak Terhingga Kepada Kita Wah Luar Biasa Saudara Dan Saya Memilih Satu Kali Berpuasa Dalam Seminggu Itu Adalah Hari Sabat Saya Memilih Itu Nanti Saya Sampaikan Kenapa Hari Sabat Nanti Saya Sampaikan Sebentar Kenapa Hari Sabat Cocok Berpuasa Lihat Memanjakan Diri Dalam Hal Sekali Lagi Makan Terlalu Sering Makan Di antara Jam Makan Jadi Sering Setiap Satu Jam Makan 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 Dan Dalam Kuantitas Yang Terlalu Banyak Sudah Makan Sering Terus Makan Banyak Banyak Lagi Full Memang Itu Akan Membebani Alat Pencernaan Dan Akan Membakar Alat Itu Sendiri Darah Menjadi Tercemar Kemudian Akan Timbul Berjenis Penyakit Ah Luar biasa Ini Berjenis Penyakit Itulah Sebabnya Karena Selera Satu Jengkal Ini Banyak Saudara-saudara Kita Yang Mengalami Penyakit Saya Saya Sebagai Seorang Dokter Waktu Dapat Penyakit Penyakit Saya Langsung Bilang Atur Pola Makan Makanlah Makan Yang Sayuran Buah Buahan Kacangan Biji Bijian Hentikan Makanan Daging Ya Karena Memang Soal Ini Ternyata Walaupun Kita sudah Makan Vegetarian Tapi Kalau Kita Makan Terlalu Sering Makannya Dengan Banyak Dan Terlalu Banyak Waktu Akan Menimbulkan Berjenis Jenis Penyakit Nah Ini Kalau pada Orang Kalau Ini Berpuasa Pada Orang Sakit Yang Tadi Sebelum Yang Tadi Tentang Penyakit Itu Untuk Orang Biasa Untuk Orang Yang Tidak Sakit Tapi Kalau Orang Sakit Berpuasalah Untuk Jangka Waktu Yang Singkat Berikanlah Perut Itu Satu Kesempatan Istirahat Kurangilah Rasa Terbakar Dalam Alat Itu Dengan Meminum Air Seperlunya Saya Sudara Sudah Bilang Kalau Ini Puasa Tapi Minum Air Ya Bu Saya Bilang Gitu Sama Pasien Saya Kalau Rasa Mulai Gimana Minum Air Minum Air Minum Air Secukupnya Yang Ibu Merasa Lega Tiga Jam Atau Enam Jam Setelah Itu Baru Makan Makan Yang Sederhana Oh Ya Tapi Saya Kurang Coba Alihkan Pikiran Kita Untuk Itu Dan Ini Harus Dilakukan Dengan Teliti Dan Bijaksana Kalau Ada Mau Sampaikan Kepada Pasien Memang Harus Bijaksana Ini Sakitnya Gimana Ini Kasih Dulu Puasa Dia Dua Jam Tiga Jam Saya Sampai Saat Ini Paling Kurang Saya Kasih Puasa Pasien Itu Tiga Jam Tiga jam Puasa Selesai Lihat Di dalam buku yang sama Orang Orang Yang Membanjakan Selera Dengan Memakan Daging Dengan Bebas Sob Yang Berbumbu Tinggi Dan Berbagai Macam Kue Mewah Atau Jajan Lainnya Tidak Dapat Menikmati Dengan Segera Makanan Sederhana Yang Bergisi Dan Menyehatkan Itulah Itulah Sebabnya Kurangi Secara Bertahap Bertahap Dan Bertahap Supaya Kita Bisa Belajar Untuk Menikmati Makanan Yang Sederhana Yang Bergisi Dan Menyehatkan Karena Kalau Sudah Terbiasa Makan Makan Bumbu Selera Tinggi Yang Makanan Daging Kue Mewah Dan Jajan Lain Saudara Mau makan Itu Sayur Sayur Rebus Mana Mau Suka Saudara Ya Mana Mau Suka Saya Juga Dulu Begitu Saudara Waktu Saya Dulu Makan Daging Makan Begini Mau Makan Sayur Aduh Rasa Memang Itu Sayur Kayak Nyangkut Di Tenggorokan Saudara Wah Rasa Apa Ini Tapi Berdoa Bergumul Lakukan Secara Bertahap Sesuai Dengan Aturan Yang Tadi Sudah Disampaikan Dan Puji Tuhan Saudara Saya Makan Pun Dengan Makan Sayur Sayuran Yang Sederhana Rebus Bahkan Cuman Mau Dicuci Dengan Air Hangat Atau Air Mengalir Saya Bisa Makan Saudara Dan Perut Saya Tidak Bermasalah Selera Mereka Itu Sudah Begitu Kacau Sehingga Mereka Tidak Berselera Lagi Untuk Memakan Makanan Sehat Yang Terdiri Dari Buah-buahan Roti Dan Sayur-sayuran Ini roti yang Tak beragi Lihat Lihat Mereka Tidak Perlu Mengharapkan Pada Mulanya Akan Menikmati Jenis Makan Yang Begitu Berbeda Daripada Yang Telah Mereka Makan Dalam Pemanjaan Diri Jikalau Mereka Tidak Dapat Menikmatinya Secara Langsung Yaitu Makanan Sederhana Biarlah Mereka Berpuasa Sampai Mereka Dapat Menikmatinya Ini Sudara Manfaat Puasa Adalah Supaya Kita Belajar Untuk Menghilangkan Makanan Makanan Dengan Makanan Makanan Yang Berbumbu Tinggi Makanan Daging Makanan Kue Mewa Dan Sebagai Lihat Yang Ketiga Kalinya Lagi Kutipan Ini Puasa Itu Akan Membuktikan Kepada Kita Keuntungan Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Obat Obatan Wah Luar Biasa Sudara Karena Itu Saya Aminkan Sudara Saya Sampaikan Ini Kepada Pasien Saya Banyak Sembuh Sudara Rata-rata Sembuh Ada Yang Gagal Saat Saya Sampaikan Ini Sudara Berdoa Sama Tuhan Minta Hikmat Dari Sorga Supaya Dengan Teliti Dan Bijaksana Karena Perut Yang Disalah Gunakan Itu Akan Mendapatkan Istirahat Yang Sudah Lama Didambak Nya Lalu Rasa Lapar Yang Wajar Akan Dapat Dipuaskan Dengan Makanan Sederhana Untuk Memulihkan Selera Yang Sudah Salah Seseorang Memerlukan Waktu Agar Alat Pencernaan Itu Dipulihkan Dengan Keadaan Yang Serasi Itulah Gunanya Harus Perlu Puasa Tetapi Yang Membuat Makanan Sederhana Yang Menyehatkan Menjadi Lesat Orang Itu Harus Bersabar Menyangkal Diri Dalam Hal Makan Dan Minum Dan Tidak Lama Kemudian Makanan Itu Akan Dimakan Dengan Rasa Kepuasan Lebih Besar Daripada Seorang Yang Rakus Menikmati Makan Besar Aduh Berdoa Saudara Kalau Kita Di sini Yang Memang Masuk Dalam Kaum Ini Berdoa Supaya Kita Bukanlah Orang Orang Yang Termasuk Dalam Kategori Rakus Nah Ini Yang Tadi Sama Saudara Ini Lebih Dalam Lagi Ini Saya Suka Angkat Ini Karena Kita Pada Situasi Masa Sekarang Ini Dimana Masa Kalau Penyakit Demam Ini Kalau Demam Ini Muncul Langsung Kacau Ini Pikiran Karena Aduh Takut Ini Dalam Kasus Penyakit Demam Tinggi Panasnya Dapat Diturunkan Dengan Berpuasa Untuk Jangka Waktu Yang Singkat Minumlah Air Sebanyak Banyaknya Saya Kalau Ada Pasien Ini Saya Coba Tes Semenjak Saya Baca Ini Kutipan Dan Berhasil Minum Banyak Minum Banyak Rehidrasi Cairan Mungkin Kekurangan Cairan Minum Berpuasa Saya bilang Puasa dulu Salah makan Ini Saudara Mungkin Salah makan Dan sebagainya Puasa dulu Waktu singkat Tiga jam Dulu Saya coba Ada yang Enam jam Nah Setelah itu Minum Sebanyak-banyak Puji Tuhan Saudara Baik Saudara Baik Ya Baik Nah Ini juga Tapi ada catatan Tetapi Dokter Yang menangani Kasus itu Perlu Memahami Kondisi Pasien Yang Sebenarnya Jadi memang Kita harus memahami Kondisi Pasien Sebenarnya Janganlah Membiarkan Pasien Tersebut Berpuasa Untuk Jangka Waktu Yang lama Jangan Juga Lama Sampai Alat Pencernaan Pasien Tersebut Jadi Lemah Tidak Boleh Sementara Demamnya Mengamuk Makanan Dapat Mengganggu Dan Merangsang Darah Ternyata Alasannya Itu Kalau Sementara Demam Harus Puasa Karena Kenapa Karena Kalau Kita Makan Makanan Itu Dapat Mengganggu Dan Merangsang Darah Tetapi Setelah Segera Kekuatan Demam Itu Dipatakan Sudah Mulai Turun Demamnya Berikanlah Makanan Dengan Teliti Dan Dengan Cara Yang Benar Kalau Terlalu Lama Ia Berpuasa Maka Reaksi Perut Untuk Minta Makanan Akan Menimbulkan Demam Jadi Jangan Terlalu Lama Karena Kalau Terlalu Lama Puasa Pada Pasien Demam Akan Menimbulkan Perutnya Itu Akan Menimbulkan Reaksi Demam Lagi Yang 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 Akan Dapat Dihilangkan Dengan Memberikan Makanan Yang Cocok Dan Berkualitas Cocok Makanan Sehat Tapi Berkualitas Bukan Kuantitas Bukan Jumlahnya Tapi Walaupun Sedikit Tapi Kualitasnya Gisi Di Dalamnya Hal Itu Akan Membiarkan Alam Untuk Mendapat Sesuatu Untuk Dikerjakan Kalau Ada Keinginannya Meminta Makan Walaupun Masih Demam Penuhilah Keinginan Itu Jadi Kalau Memang Dia Sudah Ada Sementara Puasa Terus Dia Masih Walaupun Masih Demam Terus Dia Minta Makanan Masalah Berikan Makanan Sederhana Dalam Jumlah Contoh Mani Buah Makan Aja Punya Aja Sedikit Ya Udah Sabar Ya Yang penting Udah Lepas Dahaga Lepas Lepas Rasa Lapar Makan Sedikit Jumlah Dan Dan Tindakan Itu Kurang Membahayakan Dibandingkan Dengan Menahan Makanan Itu Daripadanya Jadi Jangan Juga Kita Lihat Orang Sudah Mulai Rasa Lapar Kasih Ajak Makan Sederhana Tapi Sedikit Makan Dulu Ini Dalam Kondisi Sakit Demam Jikalau Dia Tidak Menginginkan Apa-apa Lagi Pasien Sudah Tidak Lagi Mau Makan Alam Tidak Akan Membebani Dengan Seporsi Kecil Makanan Sederhana Nah Ini Saudara Kita Masih Pada Kasus Pandemi Masih Pandemi COVID-19 Saya Suka Mendengar Ulasan Dari Dokter Pimprim Basarah Spesialis Anak Konsultan Beliau Merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Periode 2021 Sampai 2021 Sampai 2024 Dia Kerja Di Rumah Sakit Cipta Mangun Kusuh Ini Dia Katakan Be a Bad Host For COVID Apa Ini Artinya Jadilah Tuhan Rumah Yang Buruk Bagi COVID Jadi Dalam Penjelasannya Dia Katakan COVID COVID Membajak Tubuh Kita Dia Bajak Tubuh Kita Ada yang Namanya ACE2 ACE2 Itu sama dengan Remnya Inflamasi Inflamasi Itu Peradangan Rem 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 dari Peradangan Dia Menggunakan Nutrisi Kita Dan Berkembang Biak Seperti Kanker Ini Kata Dari Dokter Ini Sehingga Terjadi Hiper Inflamasi Terjadi Peningkatan Peradangan Meningkatnya Peradangan Karena Badai Sitokin Terutama Pada Orang Yang Sudah Memiliki Inflamasi Kronik Peradangan Kronik Peradangan Yang Sudah Lama Yang Kita Sebut Penyakit Komorbid Penyakit Penyerta Penyakit Penyerta Itu Saya Sudah Bahas Di Episode Yang Keberapa Saya Sudah Tidak Tahu Dikatakan Begini Berpuasalah Yang Baik Jadi Harus Puasa Ini Luar Biasa Ini Dokter Ini Luar Biasa Dia Sampaikan Berpuasa Yang Baik Sama Dengan Terjadi Autofagi Berjalan Bagus Dia Makan Ini Jalan Bagus Saat Virus Masuk Katanya Akan Dihancurkan Maka Akan Terbentuk Adaptive Immunity Imunitas Secara Adaptive Wah Luar Biasa Autofagi Autofagi Adalah Tidak Ada Kalori Yang Masuk Atau Energi Berkurang Tubuh Setelah itu Tubuh Akan Melirik Di Sekitar Yang Akan Menjadi Makanannya Sebagai House Keeping Dikatakan Keton Adalah Anti Inflamasi Yang Kuat Ketika Tidak Makan Karbohidrat Maka Liver Hati Kita Akan Menghasilkan Keton Wah Luar Biasa Saudara Tadi Kutipan Pena Inspirasi Buku Rondobuat Sudah Sampaikan Bahwa Berpuasa Itu Sangat Baik Sudah Dijelaskan Tadi Dan Ini Secara Dokter Spesialis Sudah Sampaikan Jadilah Tuan rumah Yang Buruk Bagi Covid Be a Bad Host For Covid Dengan Cara Apa Berpuasa Luar Biasa Saudara Luar Biasa Saya Senang Sekali Membahas Ini Karena Memang Ternyata Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Roh Nubuat Pena Inspirasi Itu Sangat Menginspirasi Kita Ya Di dalam Buku Membina Pola Makan Dan Diet Mengatakan Hal-hal Yang sulit Dalam Kebenaran Masa Kini Telah Dijangkau Oleh Usaha Yang Sungguh-sungguh Dari Beberapa Orang Yang Mengabdikan Kepada Pekerjaan Itu Lihat Puasa Dan Doa Kepada Allah Telah Menggerakkan Hati Tuhan Untuk Membuka Perbendaharaan Kebenaran Tuhan Kepada Yang Berakal Budi Oh Saudara Memang Tujuan Kita Juga Selain Untuk Kesehatan Puasa Dan Doa Kepada Tuhan Menggerakkan Hati Tuhan Untuk Menguasai Hati Dan Pikiran Kita Akal Budi Kita Saudara Itulah Sebabnya Dalam Buku Yang Sama Katakan Sering Kita Berpuasa Agar Kita Dapat Memahami Kebenaran Lebih Baik Oh Saudara Saudara Mari Kita Gunakan Waktu Berpuasa Dan Di saat Berpuasa Marilah Kita Meminta Kepada Tuhan Tuhan Akan Berikan Kita Kal Budi Sehingga Dapat Memahami Kebenaran Yang Lebih Baik Dalam Buku Yang Sama Mengatakan Untuk Hal-hal Tertentu Yang Tepat Disarankan Ialah Puasa Dan Doa Di Tangan Allah Kedua-duanya Adalah Sarana Pembersih Hati Dan Mengembangkan Pikiran Yang Suka Menerima Ya Karena Memang Orang Manusia Cenderung Lebih Suka Apa Lebih Suka Menyampaikan Menyampaikan Daripada Mau Mendengar Mendengarkan Orang Jadi Ini Gunakan Puasa Dan Doa Kita Dapat Menjawab Doa Kita Karena Kita Merendahkan Jiwa Kita Kepada Allah Adalah Pengaturan Allah Bahwa Mereka Yang Memikul Tanggung Jawab Penting Harus Sering Berhimpun Dan Tukar Pikiran Satu Dengan Yang Lain Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Memohon Akal Budi Yang Hanya Allah Sendiri Dapat Berikan Yang Hanya Tuhan Sendiri Dapat Berikan Hadapkan Kesusahan Saudara Secara Terpadu Kepada Allah Saya Yakin Saya Dan Saudara Para Pendengar Sekalian Yang Mendengarkan Tidak Mungkin Tidak Ada Kesusahan Ada Kesusahan Saya Yakin Baik Kesusahan Materi Kesusahan Kesehatan Kesusahan Yang Lain Saudara Janganlah Banyak Bicara Banyak Waktu Yang Berharga Hilang Karena Bicara Yang Tidak Membawa Terang Biarlah Saudara Bersatu Dalam Puasa Dan Doa Memohon Akal Budi Yang Tuhan Sendiri Telah Janjikan Untuk Memberikannya Kepada Kita Bila Perlu Dalam Memajukan Pekerjaan Kebenaran Dan Kemuliaan Allah Mereka Harus Menghadapi Pertentangan Dengan Rendah Hati Dan Dengan Teliti Sambil Memajukan Kebenaran Itu Dengan Mengalahkan Musuhnya Dengan Penyelidikan Hati Pengakuan Dosa Dan Doa Yang Sungguh Sungguh Sering Dengan Puasa Untuk Satu Waktu Mereka Harus Memohon Agar Allah Mau Menolong Kita Secara Khusus Dan Memberikan Kemenangan Kepada Kebenaran Indah Yang Menyelamatkan Agar Kesalahan Benar-benar Jelas Kesalahannya Dan Usahanya Dilumpukan Secara Total Mari kita Saudara Bawa Penyerahan Itu Kepada Tuhan Saudara Nah Ini Ada Kutipan Mengatakan Gini Saya Mendapat Informasi Bahwa Engkau Hanya Memakan Sekali Sehari Dalam Jangka Waktu Tertentu Tetapi Saya Tahu Hal Ini Salah Dalam Kasus Mua Jadi Jangan Juga Kita Cuma Makan Satu Kali Sehari Saudara Kemudian Kita Berpuasa Jadi Memang Yang Disarankan Makan Makan Dua Kali Sehari Ya Karena Telah Ditunjukkan Kepadaku Bahwa Engkau Memerlukan Makan Bergisi Harus Makan Bergisi Kita Sudah Membahas Kemarin Di Episode Sebelumnya Kalau Makan Makan Buah Tidak Boleh Makan Bersama Dengan Sayur Dibilang Kalau Makan Buah Makan Buah Makan Buah Maksudnya Buah Biji-bijian Kacang-kacangan Umbian Makan Pagi Kalau Buah Buah Itu Dengan Dengan Dia Punya Paket Tapi Jangan Buah Ada Sayur Kalau Mau Makan Sayur Nanti Makan Siangnya Gitu Atau Kalau Sudah Makan Pagi Sayur Jangan Makan Siang Buah Eh Jangan Kalau Makan Pagi Sayur Maka Buah Makan Siang Jadi Kalau Makan Cuma Sehari Sekali Tidak Dapat Nutrisinya Artinya Nanti Besok Contoh Kalau Kita Makan Sehari Sekali Berarti Kalau Sudah Makan Buah Cuma Makan Buah Buah Dengan Lain-lain Tapi Tidak Makan Sayur Dapat Dimana Nutrisi Sayur Kalau Kita Sudah Makan Sayur Satu Hari Itu Makan Bagaimana Buah Yang Harus Kita Tunggu Besok Lagi Baru Kita Makan Seperti Itu Karena Itu Disampaikan Kekuatanmu Tidak Akan Mengijitkan Disiplinmu Yang Ketat Itu Jadi Jangan Terlalu Ketat Makan Memang Sudah Dianjurkan Makan Dua Kali Sehari Paling Bagus Tapi Kalau Masih Mau Makan Tiga Kali Sehari Silahkan Makan Makan Malam Itu Tapi Makan Yang Ringan Kalau Boleh Cuma Makan Buah Jangan Kenyang Kenyang Jangan Sampai Kenyang Cuma Makan Melepas Dahaga Terus Kalau Makan Malam Harus Makan Beberapa Jam Sebelum Tidur Jangan Habis Makan Langsung Tidur Wah Itu Bahaya Saya Dulu Begitu Saya Lagi Belajar Sama Semua Saya Juga Pribadi Lagi Sementara Belajar Dan Melakukan Dengan Bertahap Puji Tuhan Itu Berangsur Angsur Lebih Baik Saya Pikir Engkau Telah Membuat Kesalahan Dalam Berpuasa Selama Dua Hari Saya Memohon Engkau Supaya Berhati-hati Dan Makanlah Makanan Yang Baik Dan Menyihatkan Dua Kali Sehari Lihat Harus Dua Kali Sehari Bukan Cuma Satu Kali Sehari Engkau Pasti Kehilangan Tenaga Dan Pikiran Mu Akan Tidak Beres Kalau Engkau Tidak Mengubah Ya Karena Polanya Makanan Yang Sederhana Tapi Harus Makan Dengan Cara Yang Sederhana Dan Yang Teratur Seperti Itu Dan Harus Gisinya Terpenuhi Jadi Seperti Itu Ya Saudara Kita Lanjut Saudara Saya Suka Angkat Ini Ini Dalam Matius 17 14 Sampai 21 Saudara Bisa Buka Sendiri Di Rumah Ya Buka Di Rumah Ini Berbicara Tentang Yesus Menyembuhkan Seorang Anak Muda Yang Sakit Ayan Kalau Kita Baca Sakit Ayan Itu Epilepsi Bahasa Kedokteran Kita Epilepsi Ayat 14 Dikatakan Gini Ketika Yesus Dan Murid-muridnya Kembali Kepada Orang Banyak Itu Datanglah Seorang Mendapatkan Yesus Dan Menyembah Katanya Tuhan Kasihanilah Anakku Ia Sakit Ayan Sering Jatuh Kedalam Api Dan Sering Kedalam Air Kemudian Aku Sudah Membawanya Kepada Murid-muridmu Jadi Orang Tua Ini Sudah Bawa Kepada Murid-murid Yesus Tetapi Murid-murid Yesus Tidak Dapat Menyembuhkannya Kemudian Kata Yesus Hai Kamu Angkatan Yang Tidak Percaya Dan Yang Sesat Berapa Lama Lagi Aku Tinggal Diantara Kamu Berapa Lama Lagi Aku Sabar Terhadap Kamu Bawalah Anakmu Itu Kemari Itu Yesus Bilang Selanjutnya Dengan Keras Yesus Menegur Dia Dengan Keras Yesus Menegurnya Dikatakan Gini Dengan Keras Yesus Menegur Dia Lalu Keluarlah Setan Itu Daripadanya Dan Anak Itu Sembuh Seketika Itu Juga Saya Harus Mengimani Saya Seorang Dokter Saya Tahu Penyakit Epilepsi Itu Karena Ada Gangguan Kelistrikan Dalam Otak Kalau Secara Teori Kedokteran Tapi Kalau Secara Alkitab Kerohanian Ini Saya Harus Aminkan Memang Sakit Ayan Ini Yesus Menegur Dia Dan Keluarlah Setan Itu Daripada Daripadanya Dan Anak Itu Sembuh Seketika Itu Juga Kemudian Murid-murid Yesus Datang Dan Ketika Mereka Sendirian Dengan Yesus Bertanyalah Mereka Ini Murid-muridnya Mengapa Ini Kami Murid-muridnya Tidak dapat mengusir Setan Itu Kemudian Yesus Berkata Kepada Mereka Karena Kamu Kurang Percaya Sebab Yesus Berkata Kepadamu Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya Kamu Mempunyai Iman Sebesar Biji Sesawi Maka Kamu Dapat Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Dari Tempat Ini Kesana Maka Gunung Itu Akan Pindah Dan Tak Akan Yang Mustahil Bagimu Ini Ait 21 Dikatakan Jenis Ini Tidak Dapat Diusir Kecuali Berdoa Dan Berpuasa Jadi Saudara Ada Memang Jenis-jenis Yang Memang Tidak Bisa Dihilangkan Tanpa Berdoa Dan Berpuasa Jadi Saudara Saudara Mari kita Serahkan Semua Pada Tuhan Kita Memang Harus Berdoa Dan Berpuasa Puasa Dengan Jangka Waktu Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Tadi Puasa Tidak Harus Tidak Makan Sama Sekali Puasa Makan Alakadarnya Kalau Memang Mau Makan Masih Tuhan Kalau Saya Tidak Mampu Tuhan Saya Mau Makan Ini Silahkan Saya Mau Puasa 12 Jam Mau Puasa Puasa Satu Hari 24 Jam Bisa Mau Suka Berkomitmen Puasa Seperti Puasa Esther Silahkan Mau Berpuasa Seperti Daniel Silahkan Puasa Tidak Makan Makan Yang Lain Silahkan Saudara Kita Harus Berdoa Dan Berpuasa Maka Tuhan Akan Kita Tuhan Akan Melakukan Kesemuan Yang Luar Biasa Bagaimana Ada Jenis-jenis Yang Tidak Dapat Bisa Diusir Selain Daripada Berdoa Dan Berpuasa Itulah Sebabnya Jadi Pergumulan Saya Pribadi Kalau Ada Sesuatu Yang Saya Gumuli Kemudian Itu Oh Tuhan Belum Ada Jawaban Bagaimana Ini Tuhan Maka Saya Berkomitmen Dalam Hati Tuhan Sabat Ini Saya Mau Berpuasa Saya Mau Berdoa Dan Berpuasa Khusus Untuk Masalah Ini Dan Puji Tuhan Tuhan Membukakan Jalan Kenapa Kenapa Ini Kutipannya Saudara Mengapa Saya Sampaikan Puasa Yang Bagus Itu Pada Hari Sabat Dan Ini Saudara-saudara Yang Mendengarkan Dimanapun Kita Berada Sahabat Media Edenway Media Ministri Dimanapun Berada Saudara Catat Ini Baik-baik Screenshot Ini Saudara Kemudian Jangan Buat Lagi Pada Hari Sabat Berikut Ini Saya Sudah Sampaikan Di Minggu Lalu Ingat Janganlah Menyediakan Lebih Banyak Makanan Atau Lebih Bervariasi Pada Hari Sabat Dibandingkan Dengan Hari Lain Sebaliknya Makanan Harus Lebih Sederhana Dan Lebih Sedikit Jadi Catat Baik-baik Saudara Kita Sering Kalau Mau Makan Kalau Sudah Hari Sabat Beli Hari Persiapan Ayo Kita Beli Kita Harus Masak Buat Besok Hari Sabat Hari Suka Cita Hari Istimewa Berarti Makanan Harus Istimewa Makanan Harus Mewa Harus Enak Harus Begini Salah Ternyata Saudara Pemahaman Kita Selama Ini Salah Malahan Harus Sebaliknya Kalau Makanan Kita Sebelumnya Makanan Sederhana Nah gitu kan Maka Di Hari Sabat Harus Lebih Sederhana Jangan Harus Lebih Sedikit Variasinya Jadi Jangan Jangan Lebih Banyak Makanan Karena Itu Lebih Baik Hari Sabat Gunakan Cuma Sedikit Berpuasa Saya Sering Berpuasa Saya Berdoa Tuhan Saya Mau Berpuasa 12 Jam Tuhan Hari Sabat Saya Mau Berpuasa 18 Jam Saya Komitmen Itu Tapi Saya Kalau Puasa Saya Minum Saya Minum Saya Lepas Dahaga Puji Tuhan Konsentrasi Bagus Kalau Saya Puasa Kemudian Saya Membawakan Materi Perut Saya Rasa Kerkel Maka Saya Makan Buah Saya Ambil Buah Apel Atau Lemon Jeruk Saya Makan Ya Sekedar Melepas Dahaga Tapi Saya Dalam Situasi Puasa Lihat Kenapa Harus Lebih Makan Sedikit Pada Sahabat Lihat Agar Pikiran Lebih Terang Dan Lebih Kuat Untuk Memahami Perkara-perkara Rohani Lambung Yang Terlalu Penuh Membuat Otak Buntu Kata-kata Yang Paling Berharga Mungkin Didengar Di acara Hari Sahabat Di gereja Mungkin Didengar Tapi Tidak Dihargai Tidak Dihargai Karena Pikiran Dibingungkan Oleh Makanan Yang Tidak Teraktur Kadang Dan Sering Tidur Coba Perhatikan Lama Sedikit Hotbahnya Tertidur Karena Konsentrasinya Cuman Pada Rutinitas Pergi Ke Gereja Tidak Fokus Kalau Seseorang Makan Terlalu Kenyang Pada Hari Sahabat Mereka Lebih Banyak Bergerak Daripada Berpikir Membuatnya Tidak Pantas Menerima Manfaat Sahabat Pada Kesempatan Yang Mulia Itu Luar Biasa Dalam Ini Saudara Jadi Saudara Itulah Gunakan Waktu Untuk Kita Berpuasa Pada Hari Sahabat Supaya Pikiran Kita Tenang Dan Kalau Kita Berpuasa Hari Sahabat Kalau Tidak Tahan Makan Buah Makan Melepas Dahaga Minum Air Kita Itu Puasa Kalau Ada Orang Bilang Begini Kamu Kuasa Tapi Makan Buah Ya Tidak Masalah Memang Saya Puasa Kan Prinsip Puasa Tadi Menghindari Makanan Yang Merangsang Dan Makanan Makanan Harus Sederhana Itu Yang Tadi Sebenarnya Kita Lanjut Dalam Buku Yang Sama Mengatakan Reformasi Kesehatan Termasuk Reformasi Makanan Yang Dalam Hal Ini Mengenai Puasa Adalah Satu Cabang Pekerjaan Allah Yang Khusus Menguntungkan Umat Tuhan Menguntungkan Saya Dan Saudara Jadi Saya Merasakan Manfaatnya Itu Sendiri Saya Lakukan Yang Ini Saudara Hari Sabat Saya Makan Sederhana Saya Lebih Konsentrasi Pada Hari Sabat Saya Lebih Asik Juga Tapi Kalau Saya Sebelumnya Makan Begini Makan Banyak Pada Hari Sabat Saudara Lebih Banyak Sebelumnya Aduh Saya Mau Paksa Kadang Setelah Makan Siang Potluck Mau Acara Seminar Sore Saudara Saya Langsung Terbarmi Langsung Mulai Mata Sudah Mulai Gantuk Sudah Mau Tertidur Dan Saya Perhatikan Orang-orang Yang Di Sekitar Rata-rata Pulang Tidak Ikuti Kebaktian Sore Kenapa Alasannya Untuk Supaya Katanya Sudah Selesai Acara Siang Tapi Kalau Saya Tanya Tanya Kenapa Pulang Sudah Mengantuk Ini Dan Sebagainya Saudara Sekali Lagi Saya Sampaikan Kesehatan Adalah Harta Kekayaan Ingat Kesehatan Adalah Harta Kekayaan Sekali Lagi Saya Sampaikan Kesehatan Adalah Harta Kekayaan Dari Semua Harta Benda Itulah Yang Paling Berharga Dari Semua Harta Benda Itulah Yang Paling Berharga Kekayaan Pengetahuan Dan Kehormatan Telah Dibeli Dengan Mengorbankan Kekuatan Dan Kesehatan Tidak Ada Di Antara Ini Yang Dapat Menciptakan Kebahagiaan Kalau Kesehatan Sudah Hilang Hati-hati Kalau Tuhan Masih Diberikan Kita Kesehatan Jaga Baik-baik Saudara Kalau Sekarang Sementara Menderita Sakit Bertobat Sadari Bertobat Dan Jangan Buat Lagi Lakukan Reformasi Kesehatan Supaya Kita Berkenan Kepada Tuhan Karena Adalah Satu dosa Yang Mengerikan Kalau Kita Merusak Kesehatan Yang Dikarunyakan Allah Kepada Kita Kita Akan Merasa Lemas Umur Hidup Kita Akan Tetap Di Pihak Yang Kalah Sekalipun Kita Memperoleh Pendidikan Yang Tinggi Tidak Lantas Saudara Banyak Orang Yang Bergelar Tinggi Tetapi Waktu Sakit Banyak Orang Agak Meremehkan Meremehkan Dan Sebagainya Karena Dia Sudah Sakit Selagi Kita Masih Diberikan Kesempatan Memberikan Kesehatan Dan Diberikan Kesempatan Untuk Mereformasi Kesehatan Sehingga Kita Mesti Merasakan Kesehatan Kita Pakai Itu Saudara Jaga Baik-baik Kesehatan Kita Karena Saudara Dalam Kutipan Ini Biar Kita Sudah Proleh Pendidikan Yang Tinggi Banyak Orang Akan Remekan Kita Karena Itu Jaga Baik-baik Kesehatan Kita Karena Kesehatan Adalah Harta Kekayaan Dan Berharga Sekali Lagi Dalam Testimoni Jelit 1486 Mengatakan Melalaikan Reformasi Kesehatan Dalam Hal Ini Reformasi Makanan Dalam Hal Ini Hal Berpuasa Adalah Satu Penyembahan Berhala Yaitu Selera Kalau Saudara Tidak Membiasakan Puasa Tidak Menang Dalam Hal Berpuasa Berarti Saudara Kalah Dalam Hal Selera Maka Saudara Sementara Menyembah Berhala Berdoa Dan Bergumul Supaya Saudara Dapat Menjalankan Ini Semua Seperti Tadi Saya Sampatkan Lakukan Secara Bertahap Dan Jangan Jadikan Saya Tolak Ukur Tetapi Saudara Berusaha Semaksimal Mungkin Sampai Mana Saudara Dapat Melakukannya Yang Terakhir Saudara Dalam Sorga Mulia 193 Mengatakan Itulah Itulah Sebabnya Bila Orang Dapat Mengalahkan Pencobaan Dalam Hal Selera Termasuk Dalam Berpuasa Maka Saudara Dan Saya Dapat Menang Dalam Setiap Pencobaan Kita Dapat Menang Saudara Dalam Hal Dalam Setiap Pencobaan Jadi Saudara Mari Kita Mulai Membiasakan Diri Supaya Kita Menang Dalam Mahal Selera Supaya Kita Menang Dalam Hal Reformasi Kesehatan Dalam Reformasi Makanan Dalam Hal Berpuasa Supaya Kita Bisa Menang Dalam Setiap Pencobaan Biarlah Tuhan Yang akan Menyanggupkan Kita Memahami Akan Pentingnya Berpuasa Terlebih Dalam Situasi Dunia Sekarang Ini Pada Situasi Kita Ini Sudah Di Ujung Di Ujung Ujung Masalah Besar Puncak Pertentangan Terbesar Umat Tuhan Sudah Mulai Nyata Dan Akan Lebih Nyata Dan Lebih Hebat Nanti Kita Mau Bertahan Bagaimana Kita Harus Membiasakan Selera Kita Kalau Kita Menang Dalam Hal Selera Kalau Kita Menang Dalam Hal Reformasi Makanan Kalau Kita Menang Dalam Hal Berpuasa Maka Kita Bisa Menang Dalam Setiap Pencobaan Pencobaan Apapun Setiap Pencobaan Mau Pencobaan Masalah Ekonomi Pencobaan Dalam Masalah Keluarga Pencobaan Dalam Masalah Apapun Kita Akan Menang Tuhan Memberkati Kita Semua Amin